Terkadang-kadang dia gak cukup sekali, cium tangan dua kali, dua kali cium tangannya, supaya barokah, gak boleh, dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia senang, dikasih begini, gak boleh. Bagaimana hukumnya mencium tangan kepada guru besar atau orang tua, gak apa-apa, mau guru besar, guru kecil gak ada masalah, guru badan besar, guru macan kecil gak ada masalah, itu takrim bagian dari penghormatan. Boleh. Sekarang ini kan masih, masih banyak, kemarin saya tegur juga itu, ada yang selama buku begini, ada yang cium tangan begini, gak boleh, gak boleh. Takbil luliat nisfus sujud, mencium tangan separoh sujud. Ini bahaya gak kalimat ini? Bahaya, karena sujud disitu artinya nyembah, tau? Berarti saya separoh nyembah guru kalau cium tangan guru. Bagaimana hukumnya mencium tangan kepada guru besar atau orang tua, gak apa-apa, mau guru besar, guru kecil gak ada masalah, guru badan besar, guru macan kecil gak ada masalah, itu takrim bagian dari penghormatan. Untuk melihat nanti, ya aduh surat Al-Bukhari, saya punya buku, saya sudah karang, ya bukan mengarang, cuma mengumpulkan, sedikit saja. Ada namanya Al-Majmur, 17 hadis Al-Majmur, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Nanti kalau kami sudah cetak kembali, mudah-mudahan nanti bisa disebarkan lagi ya. Setelah itu kemudian Nabi berpisah, tiba-tiba para sahabat kemudian mengejar Nabi mencium tangannya. Salaman, ada yang menyalami, ada yang cium, ada yang macam-macam, ada yang macam-macam, ada yang macam-macam di Wais Anas, 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 Al-Malaikum, dia mau tak ada. Gak ada masalah. Silahkan kalau itu ditujukan untuk takrim, memuliakan. Boleh. Bahkan bersalaman khusus dari At-Tirmidhi. Ma'amin muslimaini yaltaqiyani fayat asawfahani illahu fiqallahumma qabda'anya tetaparwaka. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun. Kemudian keduanya bersalaman, kecuali bila ada dosa di antara keduanya, maka Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpisah. Diampuni. Tapi hutang tetap. Cuma dosa yang diampuni. Hutang tetap belum lunas. Bayar, baru lunas. Ada yang hebat salaman. Dan takrim dalam salaman kan lain-lain. Antum salaman keibuan itu masih sama dengan salaman kepada yang lain. Tidak. Ada takrimnya, silahkan. Nabi dicium, ada yang mencium keningan, ada yang macam-macam. Bagaimana masalah itu takrim? Takrim, penghormatan, kemuliaan. Sepanjang benar sesuai aturan. Sesama mahrum, boleh. Antum mahasiswa, dosanya perempuan. Jangan cium tangannya, itu bukan mahrum antum. Bukan. Dosen laki-laki gak boleh. Bukan mahrum. Kecuali dosen itu, bapak antum, gak ada masalah. Ibu antum, gak ada masalah. Sah. Ibunda cium tangannya. Bapak cium tangannya. Mahram. Yang lain, tidak. Dengan teman-teman, silahkan. Dengan ustadz, dengan siapa, silahkan. Yang tidak boleh, jangan mengkultuskan. Jangan mengkultuskan. Itu yang tidak dibenarkan. Amin. Saya dapat kabar, dapat WA, mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru. Dianggap menyembah guru. Yaitu cium tangan. Kalau orang Bandung, itu biasa cium tangan sama guru ya. Apa kata si ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbil luliat nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya gak kalimat ini? Bahaya. Karena sujud disitu artinya nyembah. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kita coba cek. Ulama-ulama tabi'in. Bahkan di sahabat sudah ada. Lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali, seorang tabi'in, datang kepada Anas Ibn Malik. Anas itu 10 tahun khidmah untuk Nabi SAW tidak digaji. Adakah hari ini khadim asisten rumah tangga pembantu yang mau bekerja tanpa digaji? Gak ada. Ummu Sulaim ibundanya Anas Ibn Malik RA itu mengirim Anas untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengatakan, Wahai Rasulullah, kami tidak minta gaji. Tapi minta doa. Tapi minta doanya nanti di akhir. Setelah Anas mengabdi. Anas mengabdi 10 tahun, selesai mengabdi ketika dah dewasa. Jadi umur 10 tahun dia mulai mengabdi. sebelah setahun kurang dikit, Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, ud'u'u'lahu. Tolong doakan siapa? Anas Ibn Malik. Maka Anas Ibn Malik didoakan. Doanya melebihi gaji seumur hidup. Gaji tujuh turunan. Apa doanya? Allahumma aksir maalahu wa awladahu wa adikhilhul jannah. Riwayatnya macam-macam, kita ambil satu riwayat itu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan masukkan surga. Banyak harta, itu lebih dari gaji, Maka Anas salah satu sahabat terkaya di zamannya. Jadi-jadi kaya itu, enggak bid'ah. Antom kaya itu enggak bid'ah, itu sunnah. Itu doa Nabi. S.A.W. Di riwayat, Muslim itu ada tambahan, wa khefir lahu, ampuni dia, yang tadi saya bacakan, wa adikhilhul jannah, masukkan dia surga. Udah banyak harta, banyak ibunya anak-anak, banyak anaknya, diampuni dosanya, masuk surga. Adakah gaji yang paling hebat dari itu? Enggak ada. Anas Ibn Malik, mengatakan, aku mencium tangan Nabi, S.A.W. dan aku merasakan, tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus, melebihi tangan Rasulullah, S.A.W. Ketika seorang sahabat ini, berjalan, didatangi oleh tabi'in, tabi'in, tabi'in. Salah seorang tabi'in ini, kemudian bertanya, Ya Anas, Hei Anas, Halru'aitan Nabiya, S.A.W. Apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah, dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh, na'am. Ra'aitu bi'ainaya. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, Wahai Anas, izinkan aku mencium mata, yang matamu itu memandang Rasulullah, S.A.W. Ini sepuluh sujud tidak? Saya tidak habis pikir itu, kenapa orang berani mengatakan, ini cium mata, bukan hanya cium, tangan. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah, datang kepada salah seorang sahabat Nabi, dan mengatakan, mana lisan yang dulu, lisanmu itu didudahi oleh Rasulullah, S.A.W. Dikeluarkan lidahnya, dicium lidahnya itu. Itu bukan, bukan homreng itu, Pak. Bukan. Tahu homreng kan? Bukan. Itu yang disebut dengan Bab At-Tabarruq. Bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi, S.A.W. Satu kali, Omar, yang punya anak ini ya, Abdullah bin Omar lebih tepatnya, merindukan Nabi, S.A.W. Maka dia cari di mana dulu Nabi pernah jalan-jalan, dia cari jejaknya, dan dia jalan di jejak itu. Sambil mengenang, Rasulullah S.A.W. Dikenang, 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 dikenang. Dan dia teringat, di pohon yang ini, Rasulullah dulu pernah duduk, tapi pohonnya sudah dipangkas, tinggal cuma, bekas-bekasnya. Nabi dulu pernah berteduh di situ. Dia berteduh di situ, pohonnya sudah tidak ada. Di situ dia mengenang Nabi S.A.W. Itulah maulid yang dibuat oleh Abdullah bin Omar. Kenapa dia tidak perlu buat maulidan seperti orang-orang kita, seperti ulama di Hadramaut, seperti ulama di Al-Azhar. Itu di Mesir, orang buat dari satu, Z.A.W. sampai tanggal 12, ditutup dengan pawai solawat. Setiap tempat, karena saking gembiranya, merindukan Nabi S.A.W. Siapapun anda, sepanjang syahadatnya itu sama, qiblatnya sama, maka andalah saudara seiman, saudara seagama, walaupun di tengah-tengah itu ada perbedaan-perbedaan. Tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu membuat sesama ahlul tawheed, sesama ahlul qiblah, itu menjadi bermusuhan, antar satu sama lain. Saudaraku yang berbahagia, saya sepertinya sudah lama mendengar salah seorang ustadz yang mengatakan tidak boleh takut bi'luliyyat, mencium tangannya orang soleh. Sebagaimana tradisi di ulama' salaf, tradisi di kalangan ahlu sunnah wal jama'ah itu, ketika seseorang ada upaya untuk mengagumkan terhadap orang soleh, para kiai, para ulama' terlebih, terlebih, mencium tangannya. Tapi ada beberapa orang yang ini melarang, ini bukan suatu acaran. saudaraku yang berbahagia, mari kita kaji secara objektif, secara ilmiah, walaupun misalnya ada yang gak mau. tetapi ini kita akan memberikan suatu pandangan ilmiah terkait hujah. Kenapa di dalam tradisi ahlu sunnah wal jama'ah itu kalau menjumpai orang yang lebih alim terutama du'riyat, rusul itu salaman cium tangan. Nah ini perlu kita jawab. Ternyata kita menemukan di dalam suatu kitab Bu Yatun Tarsyidin di sini disebutkan bahwa apakah mencium orang yang mendapat gelar sayyid atau du'riyat rusul atau barangkali orang soleh itu termasuk sunnah mubah atau makruh. Nah ini ini menjadi pertanyaan kita bersama ini mubah sunnah atau makruh. Waqala si fatah al-mu'in sahze nuddin al-malibari itu menjelaskan dalam kitab fatah al-mu'in ternyata ternyata al-imam al-nawawi itu sepakat bahwa orang yang sampai membungkukkan badan atau barangkali sampai mencium tangannya karena dia kaya karena kekayaannya maka hukumnya adalah karoh hukumnya adalah makruh jadi kalau pendapatnya al-imam an-nawawi disini orang yang mencium tangan orang orang yang takbir dulyat orang yang sampai inhina barangkali inhina itu adalah membungkukkan badan li ajlil gina karena dia orang kaya kan biasanya ada ya kalau dia ketemu orang kaya kemudian sampai sopannya perlebihan li ajlil gina ya bukan karena memang akhlakul karimah bukan karena menghadirkan tata cara atau etika yang baik di tengah-tengah masyarakat berarti kalau ada li ajlil gina ini sehingga kalau kepada orang lain dia tidak tidak sesopan itu dia sopan sampai takubil li ajlil gina karena orang itu kaya maka hukumnya adalah makruh tidak sampai harap nah dalam suatu hadis Rasulullah ternyata kalau ada seseorang itu rendah hati kepada seseorang karena kekayaannya karena dia kaya raya karena dia luar biasa dari sisi ekonomi misalnya maka hilanglah sepertiga daripada agamanya sekali lagi ini karena kekayaannya bukan karena memang menghormati dia sesama umat Islam jadi yang membedakan karena kekayaan atau bukan itu adalah dia kepada orang lain yang tidak kaya juga hormat nah yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita takbil lian mencium tangan atau al-hurma kepada orang soleh kepada orang ahli ilmu disini disebutkan wayunda buzalika lilahwi solahin awa ilmin awa syarafin tetapi hukumnya sunnah disini kalau ada seseorang itu mencium tangan kemudian apa memuliakan kepada orang-orang soleh atau orang-orang yang ahli ilmu katakanlah kepada seorang ulama kepada duri itu hukumnya sunnah tradisi yang menjadi hal yang sangat kita ketahui bersama di tengah-tengah masyarakat di kalangan para habaib di kalangan para kiai mencium tangan para kiai mencium tangan para ulama teriyatul rasul khususnya itu sunnah secara hukum secara hukum adalah adalah sunnah kenapa li anna aba ubaidah qobbala yadi umar radiyallahu anhu karena abu ubaidah itu dulu pernah mencium tangan saygidina umar radiyallahu anhu subhanallah jadi saudaraku yang berbahagia mencium tangan orang lain ini perlu diklasifikasikan pertama adalah kalau mencium tangan sampai membungkukkan badan itu li ajlil gina karena dia adalah orang kaya maka hukumnya adalah makruh tetapi kalau mencium tangan takbil itu li ajlis shola li ajlil ahlil ilmi karena dia orang shola karena dia orang baik karena dia ahlu ilmu karena dia ulama karena dia zurriyatul rasul maka ini hukumnya adalah mendubah disunahkan dalam pandangan agama islam jadi tidak benar kalau hormat kiai itu tidak boleh hormat ulama tidak boleh hormat durriyatul rasul kium tangan durriyatul rasul itu tidak benar yang benar adalah hormat kiai hormat ulama hormat habaib hormat durriyatul rasul hukumnya adalah mendubah hukumnya adalah disunahkan dalam pandangan agama islam Mudah-mudahan mencerahkan untuk kita semua Bisa dijadikan referensi dalam kehidupan kita sehari-hari Kita hormat kepada orang soleh Ada dasar hukumnya Dicontohkan oleh sahabat-sahabat dahulu kala Subhanallah